Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Bukan jasa yang bau kuda, gue yang bau kuda. Apaan sih orang lagi serius? Nih, kata Majalah, lelaki kalau sudah menduda 10 tahun itu dalam kondisi bahaya. Abah kan udah 12 tahun jadi duda. Waduh, dulu masih ada nyak lu juga. Abah lu udah ga stabil, udah goyah. Kalau gitu, Abah harus kawin ya. Nah, itu dia. Masalahnya kan ke situ. Pilih, 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 pilih. Yang ga cocok, ini ga cocok. Yang kawin dengan Abah, bukan si itu. Siapa tuh? Selamat pagi. Ada apa, Bu? Loh, ini rumah main sirkus. Wah, sembarangan ya, Bu. Ngatain orang. Ini bukan sirkus, baru kenal udah ngatain orang. Kenalkan, ini nyonyah dokter, yang baru saja pindah. Namanya orang pindah, ada aja yang ketinggalan. Saya mau pinjem setrikaan buat setrika baju saya. Buat kumpulan nanti malem. Ambil sendiri, Bu. Di dalam nanti bawa pulang. Apa? Ambil sendiri? Gengsi dong. Isti dokter buat setrika tenteng-tenteng turut rumah. Biar membantu saya aja yang ambil. Oh, udah pinjem ngotot. Mutang-mutang nyonya dokter. Dokter merecehan. Ya jelas mau. Mulai kecil saya udah bercita-cita. Kebingin jadi RT. Cuman disini syarat-syaratnya apa, kan saya belum tahu. Oh. Hmm? Hello Profiler. Hahaha. Itu sudah mainan saya. Hehehe. Alah, nggak punya gosokan aja yang aku ketelesut. Dokter sih begitu. Keton banget, nggak pernah praktek. Nggak punya langganan. Hehehe. Siapa tuh? Masuk! Maaf, Mak. Saya pembangunnya bu dokter. Disuruh bu dokter ngambil serikaan di sini. Di rumah ini. Aduh. 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 Ah? Aduh ya? Y hope forpil hati rasa. Gila dia! Dari sakit raya deho baik. Mulai. Mandilah raya. Aduh. Su-ti. M chega. Hehehe. Hehehe. Mea bener. Enggakmu, misalnya.. Enggakmu? bukan ini Oh ini belum udah punya saya belum belum ya nggak punya yang pegang-pegang juga enggak ada juga belum boleh nggak main ke rumah boleh-boleh tapi jangan sekarang tapi saya dengar tadi bu dokter telepon katanya mau pergi terus ntar kan rumah sepi Mas Doyo pergi ke belakang di belakang nanti ada tembok loncat aja langsung masuk markasnya sutini kapan nanti suri ya sekarang aja deh ntar-ntar tunggu ntar supini hubungin aja lagi kemarin ya dadah terima kasih ceritaannya dadah see you see you later ya ya dadah go go ini go dadah nah abah Memona udah ngerti Abah mendingan kawin ya Memona udah ikhlas deh kawin-kawin maksudmu apa itu kawin ya abis apa pakai baju kayak gini kenapa ya aneh aneh-aneh bagaimana kamu itu moho orang apa ini pakai-pakaian begini mautong-mautong rumput ini ya aneh-aneh kan kan bisa doyok aneh kan nah ini kamu sadar Abah ini sebagai atasan itu harus merakyat lu profiler nah kalau sampai Abah motong rumput sendiri tetangga semua badan lihat sama saya dah tuh abah khadir sudah orang kaya Bu Nafit punya kapal pesiar sendiri masih mautong-motong rumput kenapa aja nilai hitam batal sendiri tuh oh kawin 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 kena 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 suti nek 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 belum ada tetangga keluar ini hehehe enggak ada tetangga lihat ah duduk-duduk dulu sudah enggak panas-panas enggak panas juga Eh, tukang kebun? Mas Doyok mana? Tukang kebun, tukang kebun. Enak saja kamu ngomong. Siapa kamu? Saya pembantunya Bu Dokter dan sekaligus pacarnya Mas Doyok. Sekali lagi kamu berani panggil saya tukang kebun, tak bunuh kamu. Sekarang juga tinggalkan tempat ini. Pergi! Dan jangan pacaran sama Doyok lagi ya. Wah, enggak bisa. Emang kamu siapa? Enggak usah tanya. Ayo sana. Oh, saya berantem sekarang. Berantem, berantem. Sudah pergi. Ih, baru tukang kebun. Galak amat loh. Sana! Bu! Ini loh. Ngadar. Saya dibilang tukang kebun. Wah, ingat saya itu. Doyok bilang syutini, syutini. Mesti itu. Saya tak boleh Doyok pacaran sama pembantu. Tak boleh. Awas Doyok. Mas Doyok. Mas Doyok. Mas Doyok. Mas Doyok. S.O.T.I.N.E.. S.O.T.I.N.E.. S.O.T.I.. S.O.T.I.. S.O.T.I.N.E.. S.O.T.I.. S.O.T.I.. RARDU! RAAA! S.O.T.I.. RARDU! RARDU! Bagaimana kamu itu? nah kamu itu ikut saya sudah 20 tahun ya berarti darah biru darah nengratku sudah mendetek sama kamu tapi apa yang kamu lakukan kamu pecaran sama pembantu berarti kamu ngoret darah biruku darah nengratku kamu coret bah dah setuju habis gimana Wan jarang sekali yang mau emas saya ini peluang emas bilang sama Abah ngomong sama Abah face to face bisa udah kebelet bah kebelet kebelet besok sama Abah dipasangkan iklan biru jodoh khusus darah biru eh eh apain aduh ternyata kamu bukan cuma pemain sepo saja ya tapi maling juga mau ketemu seti ini ibu iya tapi kan lewat pintu depan kan bisa ngapain lompat tembok loncat-loncat maling boleh ya boleh saya di dapur dia iya Oh katanya enggak boleh pacaran baru jatuh cinta sama Mas Goyo udah kena beredel mas Dolog datang percuma Mas Dolog datang ke sini kita sudah tidak punya siup lagi loh maksud saya begini nih abah abah ya sarapan gak siap ya ampun kok pakai baju tukar rumput lagi Mas Dolog udah aneh-aneh abah sebetulnya abah itu mau ngomong sama Maimuna itu malu abah itu kan kepingin jadi ketua RT jadi RT kok pakai baju tukar rumput kriteria daripada RT itu harus bisa itu tong tong rumput soal ngurus warga bisa atau tidak tidak masalah oh begitu lantas negara kita cepat maju ya hmm mulai besok kamu dapat tugas baru jadi anggota Dewan Juri Oh Dewan Juri pemilihan RT Dolog itu kan sudah kebelet kepingin kawin sama pembantu sebelah itu abah tak setuju doyo ikut abah kan sudah 20 tahun berarti darah biru abah darah ningret abah sudah netes pada doyo oh bisa begitu ya abah jelas itu makanya tadi pagi doyo abah suruh pasang iklan ke biru jodoh khusus darah biru hmm ya besok pagi itu kan banyak pelamar-pelamar pada datang tugas semuanya khusus mencotir kalau bukan darah biru tak boleh masuk ya tetap saya masuk duluan ya kamu tunggu siapa tahu ada darah biru balcu hehehe siapa tahu darah itu wang kadir sesuai dengan percintaan wang kadir iklan biru jodoh darah biru hehehe loh kok tarifnya naik nyamain hargasmen ikut ikutan ya doyo karena kamu sudah kecipratan darah biru darah biru itu kalau mau kabin itu harus ditinggit oh gitu mulai sekarang kamu harus masuk kamar mengunci diri dan berpuasa satu hari satu malam makan dong kalau orang puasa makan ya kamu pindah sana ke Rusia nah ayo udah nggak ngomong aja lu siapa itu jana lihat kulonur siapa ya Mbak perkenalkan nama saya Raden Ayu Roro Serikandi Oh ada keperluan apa saya salah satu dari pelamar biru jodoh Oh yang mau kawin sama Doyok Mas Doyok Oh iya betul Mas Doyok apa mbak masih ada keturunan darah ningkat Oh jelas kalau tidak mana mungkin saya berani datang kemari saya baru terima bukti iklan mau dipasang sempian kok sudah sampai sini kebetulan saya koordinator biru jodoh di koran itu jadi sebelum diiklankan saya ingin datang kemari karena takut keburu sama orang lain karena saya berminat sekali dengan Mas Doyok boleh boleh ayo masuk masuk terima kasih ah maaf ya kalau boleh tahu nama sampian tadi apa ah nama saya Raden Ayu Roro Serikandi Oh ini saya minta maaf lagi ya Iya nggak apa-apa sampai itu darah Ningrat itu turun dari mana Wah ceritanya panjang Pak udah apa-apa begini waktu itu saya mendapat kecelakaan di jalan tol dan sampai darah saya tuh habis keadaan saya tuh koma di rumah sakit untunglah ada seorang pangeran yang mau mendonorkan darahnya kepada saya sehingga saya bisa hidup sampai sekarang jadi darah pangeran itu ditransfusikan ke tubuh kamu iya dan sekarang posisi darah saya itu darah biru Hai Maimunah apa berlaku darah Ningrat dengan sistem transfusi tuh ya berlaku dong mbah Doyok aja yang gak dapat dari transfusi cuma kecipratan dari kita berdua bisa jadi keturunan Ningrat apalagi dia betul-betul betul-betul ya betul-betul jadi kamu betul-betul mau kawin sama Doyok iya betul-betul ya Mbak ya 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 Mbak suantai ya Mbak Mbak kamu bener-bener uang umat buat Abah kapan lagi Memona dapat ibu tiri secantik dia maksudmu ya Doyok nggak usah buat Abah aja dari semula aku sudah berpikir begitu tapi aku khawatir kalau kamu udah Amal kalau memang sudah ada SPK dari kamu ya 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 Syuti ini Syuti ini Aduh Syuti ini kemana sih Syuti ini Syuti ini Syuti ini ini pasti dibawa anak pemensi pos itu tadi buat pulang rumahnya ini Hai Hai sebelumnya saya mohon maaf sama adik Sri ya ya nggak apa-apa berat rasanya ini karena permintaan anak-anak semua ini Kalau melihat kondisi daripada jengsri ini Sebetulnya tak pantas kawin sama Doyok Sampian Kenapa Pak? Pantesnya, ini kalau penduduk tanah saya Itu pantasnya sama saya Sampian Iya, ibu tiri saya Maksud kedatangan saya ke sini Itu ingin menikah dengan Mas Doyok Nah, Doyok itu membantu saya Pembantu? Iya, anaknya halah Udah kurus, gak punya daging, gak punya apa-apa Tapi kalau kalian sama saya Saya itu yang punya rumah sini Saya itu punya rumah, punya deposito Punya kapan lebih siar Apa saja saya punya Gimana ya? Begini Pak Kalau begitu saya akan pikirkan dulu Dan saya akan hubungi Bapak secepatnya Selamat siang Selamat siang Maaf, enggak minta Iya Saya mencari pembantu saya Tadi dia pabatnya ke sini Enggak ada ya Enggak ada pembantu ya Enggak ada, bu Aduh, tadi dia pabatnya ke sini Soalnya dia pacaran dengan pembantu Bapak Loh Kalau ada pembantu berani masuk rumah saya Dan pacaran dengan pembantu saya Tidak usir nama saya Enggak boleh Loh Ini siapa? Loh, ini pembantu saya Namanya Syuti nih Ayo cepat pulang Ayo pulang Ini pembantu nih, Pak Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton!